Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini Salam sukses, salam bahagia, salam cuan untuk kita semua ya Jangan lupa bersedekah apabila anda mengambil manfaat dari video ini Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengimput shipper ya Shipper jne ya Shipper mengimput shipper jne non cashless di aplikasi shipper ya Atau shipper hq Nah, bagaimana cara kita mengimputnya ya Oke, yang pertama kita masuk ke domestik ya Terus kita klik order Ini, create order ya Klik order Nah, disini anda tinggal klik ini Ya, terus anda masukin destinasinya ya Saya contohkan ke Aduh Aduh Terus ini jangan lupa ya, si pakaian Ini dimensinya ya Kalau memang pakai ini, wedge-nya ya Beratnya ini bisa ya, dia per 5 ya Per 5 gram ya, naiknya ya Oke Terus Kita get red Ya, muncul disini ya Jadi, pilihannya ini ya Pilihannya Nah, ini jene irregular orang yang pakai ya Jadi, ini tarifnya itu 8.550 Sedangkan Ada diskon ya Kita kasih orang ke Ininya, itu 9.000 ya Kita select this Nah, asuransi kita kurangin Sedangin ya Kita kasih nama Ini boleh ya Kita kasih seperti ini ya Untuk memat Apa namanya Nanti kan boleh kita langsung pakai Nomor telepon ya Addressnya ya Oke Oke Selanjutnya Ini gak usah diisi ya Address kedua ya Disini asinya Kita naik lagi Yang penting kita Perhatikan itu receiver-nya ya Oke Nomor teleponnya Wajib ya Oke Oke, setelah itu ya Setelah ini selesai ya Yang penting itu anda Ini alamatnya harus benar Terus Ininya ya Dimensinya Babraknya Terus Ininya ya Nah, selanjutnya Kita tinggal Create ya Create Nah, dia akan muncul disini ya Yang kita ketik tadi Ini ya Oke Oke, kita Label ya Kita centrang Labelnya Label Oke, dia akan muncul ya Akan muncul Ini Resi Shipper-nya seperti ini ya Pak D Tapi anda bisa meminta Resi aslinya Nah, apabila Airwheel build ini Belum muncul Berarti ini belum Belum benar ya Belum benar Kita Refresh ya Kita refresh Kita refresh Atau kita refresh juga gini ya Boleh juga sama kayak gini Terus Kita akan masuk Di Domestic Di domestic ya All order kita lihat Tadi ya Muncul ini ya Tadi ya Nah, ini kan udah muncul Sudah muncul ya Ya, udah muncul ya Nah, kita tinggal Label Nah, ini Ininya udah muncul ya Nomor resinya ya Berarti ini udah benar ya Tinggal kita minta Resi Aslinya Gen E ya Ingat ini Resi ini Hanya resi Shipper ya Bukannya resi asli Gen E Tapi apabila udah Di input di Gen E Maka dia akan menjadi Resi asli Gen E Nah, selanjutnya Kita tinggal Print ya Print Klik kanan aja Print Oke, kita lihat hasilnya ya Oke, ini resinya Jadinya ya Resinya akan seperti Ini hasilnya ya Oke Amin ya Sobat-sobat sekalian Demikianlah Apa namanya Tutorial singkat Cara meng input Apa namanya Di Shipper Paket Non Cashless Oke Demikianlah tutorial singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya Jika Anda mengambil manfaat Di video ini Silahkan Jangan lupa bersedekah Kepada siapapun yang Anda inginkan Akhir kata Wabillahi taufiq Wabillahi wabillahi wabarakatuh Tidak